Youtuber ini ungkap negara yang karyawannya paling sengsara di dunia Seorang Youtuber bernama Raymond Jeans mengulas tentang negara mana di dunia ini yang paling sengsara Kenapa pekerjaannya paling sengsara? Karena berdasarkan penelitian dan server ditemukan bahwa skor kesejahteraan karyawannya hanya 25% dibandingkan dengan Indonesia sebanyak 52% Terhasil dari Youtube at Raymond Jeans, Shigi McKinsey Health Institute ini mengukur nilai kesehatan fisik, mental, sosial, dan spiritual pekerja di 30 negara Negara yang paling sengsara pekerjanya itu Jepang Kalau kalian di Indonesia bilang kerja kalian keras dan sering burnout, kalian belum ketemu orang Jepang Karena di dunia itu ada namanya skor, ini di seluruh dunia seberapa karyawannya itu sejahtera Jepang skornya 25%, Indo sekitar 52% yang berdekati rata-rata global Dia mengukur kesehatan fisik, mental, sosial, bahkan spiritual Cuma gini, gue galau nih, Jepang tuh negara maju kan? Apa mungkin mereka maju karena rakyatnya gila kerja? Nah itu hal baik atau hal buruk? Mendingan kemaju Negara Jepang lah yang berada pada urutan terakhir dalam survei peringkat global tentang kesejahteraan pekerja atau karyawan Jadi bisa dikatakan negara yang paling sengsara pekerjanya adalah negara Jepang Di dunia ini ada yang namanya skor beberapa karyawannya itu sejahtera Jepang memiliki skor sebesar 25% pada jejak pendapatan terhadap lebih dari 30 ribu pekerja Jepang berada di urutan paling akhir dalam survei peringkat global tentang kesejahteraan karyawannya Sedangkan negara Turki meluduki peringkat tertinggi dengan 78% Diikuti India 76% dan China 75% Sedangkan rata-rata global adalah 57% Bisa dikatakan juga bahwa metalhead pekerja di Jepang disebut paling buruk Kemudian Raymond Cins juga memberikan pesan singkat kepada para genset di Indonesia Etos kerjanya butuh ditingkatin kata Youtuber ini Dia juga mengakui bahwa tidak semua genset namun generasi boomer itu gila Kalau disuruh kerja ya kerja Jadi menurutmu gimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!